Ini oke gak ya, kita juga akan pastikan setiap kali ada tawaran apapun itu, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, pasti kita berdoa. Terima kasih, Mas. Di sini biasanya nanya juga sama Mas Raffi, Mas itu antusiasma masyarakat, bagus banget, Mas gimana nih, misalkan kontribusinya bukan hanya sekedar untuk poin-poin, tapi untuk Jawa Tengah secara penurut. Tadi aku juga kaget lagi live nih, tiba-tiba Mas Diko pas akhir ngomong gitu, waduh aku sempet mangap juga, waduh Mas, ini beneran, ini serius, ini gimana sih Mas coba ngomong gitu. Iya memang, maksudnya kan begini, kita kan juga gak bisa memaksakan diri, kayaknya saya misalkan gak bisa memaksakan diri mau maju ke Jawa Tengah atau tidak, tapi kalau begini masyarakat kan menjadi aspirasi sebenarnya bagi kami politisi gitu loh. Jadi Mas Raffi juga kalau misalkan sebagai entrepreneur, kemudian juga punya bisnis yang sangat luar biasa, terus kalau diinginkan masyarakat, pasangan benar-benar di Bipada Jawa Tengah, kita gak ada yang tahu gitu. Maksudnya ya saya mungkin, mungkin menjadi politik sama Mas Raffi, ya saya disini pengen mengajak juga beneran nih, kalau misalkan memang surveinya bagus, antusiasmenya bagus, ya mudah-mudahan, ya kan bisa diinginkan. Enggak gini-gini, kalau saya nih orangnya memang gak pernah ngomong, enggak, gak pernah ngomong, iya segala sesuatu itu, tapi sebelumnya makasih Mas, karena kan Mas Kitko ini kita tahu lah, beliau memang mau maju menjadi salah satu orang nomor satu di daerah Jawa Tengah untuk memimpin. Ya, terima kasih Mas atas, apa ya, ajakannya, atas kepercayaannya. Ini pas banget minggu depan aku mau hajir. Iya, iya. Maksudnya biar dulu, kalau ini Mas mohon izin, kalau ini kan, ini kan suatu hal yang baru juga buat saya. Menjadi biar saya ikhtiar dulu, misalkan juga ngobrol sama keluarga, sama istri, ya minggu depan haji biar berdoa dulu. Yang pasti, kalau untuk Mas Kitko pribadi, saya udah, saya tahu beliau orangnya baik, beliau orangnya komit, beliau anak muda juga, ya bener-bener kita bisa lihatlah track recordnya beliau, pasti saya akan support Mas Kitko. Tapi Mas, kalau untuk yang jawabannya kasih waktu dulu Mas. Ntar, kan kasih laku dulu. Maksudnya, kadang-kadang masih Agustus masih lama. Jadi masih ada waktu untuk istiqoro. Kau yang jadi keringat dingin kok. Nanti kalau pulang mungkin ada apa gitu. Berarti bisa dibilang mau istiqoro ke saat gitu? Ya, apapun itu, maksudnya, ya kan, sama. Saya kalau mau menangkapun apapun itu, jahankan tawaran politik, tawaran syuting film baru aja, ataupun tawaran program baru aja, pastikan, aduh, ini bisa gak ya waktu ini atau gak, ini oke gak ya. Kita juga akan pastikan, setiap kali ada tawaran, apapun itu, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, pasti kita berdoa dulu. Jadi, ya harus ayat. Mas, saya jadi minggu, jadi kengetan ya. Iya, minggu. Orang kali ini tuh bener-bener tadi, kita mau preskodin bahwa aku mau ngejelasin. Awalnya bener-bener, Mas, akhirnya kita harus ngejelasin bahwa, aku pertama kali sama Diko ini, ya kan takutnya orang mikir, oh Cirov ini ikut-ikutan. Enggak, emang bener-bener niatnya aku buat UMKM, atas arahannya Mas Diko untuk mempenepulasi UMKM di daerah Jawa Tengah itu menjadi lebih baik, lebih maju. Aku bantu coaching ke beberapa titik, rencana ada berapa kota sih, Mat? Ada 6. Ada Semarang, Solo, Kudus, Kudus, Sobo, Kedgal, Loperto, sama Kendal. Itu yang tadinya memang aku mau datang ke sana untuk memajukan UMKM aja, yang Sirojo Sambal. Aku gak nyangka sampai begini. Jadi ya, ya udah titip salam aja untuk seluruh masyarakat di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan, kalau aku sih pribadi, kalau Mas Diko harus terus niatnya, terus apapun yang terjadi. Ya aku terus kalau sama Mas Raffi. Kalau sama Mas Raffi gimana Mas? Mas Raffi gimana Mas? Kemestri. Kemestri. Jadi kalau politik itu kan pasangan itu harus ada kemestri. Kemestri artinya kalau ada kemestri, berarti kita menjalankan program-programnya semua nanti itu benar-benar maksimal. Jadi untuk saya, pasangan itu harus dari kemestri. Nah kalau saya sama Mas Raffi ini kemestrinya sama gitu. Dan Mas Raffi ini punya keunggulan yang sangat luar biasa lah gitu. Jadi memang ya serius, hari ini saya ngajar serius. Tapi kan kadang-kadang masih Agustus. Mau ikhtiar dulu nanti kita bisa. Iya, iya. Apa sih yang dipakutin A mungkin A? Ya bukan. Ini kan sesuatu yang baru nih. Maksudnya kan segala sesuatu pasti apa ya ya, namanya kesempatan, yang namanya peluang. Itu memang kita harus mikirkan baik-baik. Kalau aku tuh orangnya nggak pernah ngomong nggak sama apapun. Tapi kita coba mikirin, nanti kita coba lihat yang berbaiknya seperti apa. Pokoknya sekali lagi Mas, terima kasih. Aku pasti akan terus support Mas Niko. Kalau untuk ini, ya kasih waktunya Mas Niko. Jadi atau nggak, untuk UMKM kita pasti. Kita pasti. Kalau komit untuknya. Kalau UMKM Jawa Tengah, atas arahannya Mas Niko, ya apalagi Mas Gitan juga kan sama, Pak Prabowo juga, Pak Jokowi juga untuk UMKM itu memang salah satu fundamental kita untuk menguatkan ekonomi seluruh paket Indonesia supaya lebih bisa naik lagi. Kalau itunya aku pasti 100% komit. Tapi kalau yang ini, kita izin loh. Udah cocok. Udah cocok kan Mas? Udah cocok. Tapi kalau dari keluarga sendiri, lo izinin nggak sih kalau lo jadi penyakit? Ini ngobrol juga belum, Pak. Baru hari ini. Baru hari ini. Nanti kita, ya itu nanti bisa. Udah sharing sama politik lu, Pak? Belum. Belum sama sekali. Karena kalau kemarin kan aku membantu politiknya itu men-support sosok-sosok yang laju. Seperti kemarin calon presiden dan luar presidennya. Ada beberapa juga memang calon gubernur dan waktu gubernurnya. Memang aku yang support. Tanpa memang aku juga orang yang nggak ada ekspektasi apa-apa juga. Kalau buat aku sendiri, ya karena, apalagi anak muda yang memajukan bangsa itu kan caranya banyak. Ada yang memang seperti Mas Diko, yang mau mengabdi kepada bangsa dan negara lewat jalur politiknya. Kalau mungkin selama ini aku lakukan ya, mengandungnya dengan jiwa entertain, entrepenernya, pun jiwa apa-apa. Jadi, ya, cobalah kolaborasi ini kita menginginkan. Iya, iya 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 iya. Lihat sesuatu halnya dengan seimbang. Abad haji bakal dikali di ganti gimana? Iya, haji nanti... Mereka sedikit ya? 8, udah nanti yang haji nanti aku jadi kepikiran ini. Saya Yasir Neneama, Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.